Intro Kembali lagi di Talkation Talking Education for Action Nah, case winner, tadi kita sudah banyak berbincang nih bersama dengan Mas Agus Mengenai Mojok.co dan juga peran Mas Agus sebagai seorang redaktur Dan ternyata Mas Agus ini adalah seorang penulis Bener ya Mas ya? Nah, Mas Agus banyak menulis di blog, di Mojok juga Dan ternyata Mas Agus ini juga menulis buku Bener ya Mas ya? Dan awal menulis itu adalah di blog Ya, di blog Bisa diciptakan Mas, mungkin ya sedikit lah Bisa tertarik untuk menulis Hingga pada akhirnya tuh terjun ke dunia penulisan ini Saya setelah lulus SMA kerja jaga warnet di Jogja Terus saya menganggap itu pekerjaan yang tidak ada tantangannya gitu Karena Anda tidak bisa naik pangkat Anda juga tidak bisa turun pangkat Jadi pekerjaan saya akan membosankan gitu Dan untuk mengisi kebosanan itu saya baca-baca artikel di internet Dulu nge-trend banget tuh kaskus dulu Terus karena lihat artikel kok bagus-bagus, enak dibaca Terus saya pengen ya pengen meniru orang-orang yang menulis di sana gitu Jadi saya bikin blog, nulis-nulis blog, terus tak posting gitu Dan ternyata kemudian blog saya jadi rame dan banyak orang yang baca tulisan saya Dan kemudian saya mulai aktif menulis di blog, ikut lomba-lomba blog gitu Dan saya mendapatkan penghasilan tambahan dari situ Hingga kemudian tahun 2014 itu ketika mojok ada Saya menulis di situ juga dan mulai dapat honor rutin gitu Dan ya sejak saat itu mulai banyak media yang menghubungi saya untuk menulis di medianya gitu Jadi ya dari situ saya kemudian memutuskan untuk menjadikan menulis sebagai pekerjaan tetap gitu Nah kalau saya baca-baca ya karya tulisan Mas Agus ini Kan Mas Agus ini gaya penulisannya itu selalu diselingi dengan komedi Dan bisa juga isinya itu ringan dan mudah dipahami Bagaimana sih Mas cara Mas Agus itu menemukan gaya penulisan itu? Sebenarnya kalau gaya saya pikir semua penulis pasti punya benchmark tersendiri ya Saya sendiri mengidolakan beberapa penulis yang boleh dibilang saya meniru gaya mereka Bisa menjadi referensi ya Mas Agus? Jadi ada Umar Kayam, ada PriGS Itu dua penulis yang sering sekali saya jadikan benchmark lah Nah jadi gaya tulisan mereka itu keren banget Umar Kayam, PriGS, sama Mahbub Junaidi Jadi gaya tulisan mereka yang diselingi humor dan dibaca itu enak banget, nyaman banget Isu serius itu bisa jadi sangat ringan gitu Dan saya tertarik gitu dan seperti kecenderungan banyak penulis Ketika lihat penulis lain dengan tulisan yang keren, bagus Terus kita punya kecenderungan untuk wah aku pengen nih bisa kayak gini nih Akhirnya saya mulai belajar untuk menulis seperti itu gitu Sampai akhirnya kemudian saya bisa ya menemukan gaya saya sendiri gitu Ya awalnya memang saya pengen sekali meniru mereka yang tulisannya lucu, jenaka dan itu menyenangkan sekali Jadi ketika menulis lucu dan orang lain bisa tertawa karena baca tulisan saya kepengasaan tersendiri lah Jadi awalnya memang gara-gara penulis lain dan semua penulis saya pikir pasti rata-rata seperti itu Oke Nah ketika kita ingin menulis nih mas Apa aja sih mas mungkin hal yang perlu diperhatikan? Sebenarnya tujuan menulis itu apa gitu Jadi banyak penulis yang memang pengen menyalurkan gagasan Ya Anda harus fokus bagaimana agar gagasan itu bisa diterima Jadi bagaimana membangun argumen, menarik kesimpulan gitu Karena menulis itu sebenarnya bukan sekadar menulis Menulis itu kan sebenarnya lebih ke menyampaikan pemikiran kepada orang lain gitu Jadi ya walaupun itu terkesan simpel tapi Anda harus punya gagasan yang tertip Cara berpikir yang runtuh dan mudah dipahami oleh orang gitu Jadi jangan terlalu apa ya Jangan terlalu menggunakan gaya bahasa yang rumit dan susah dipahami oleh orang lain sih Berarti pada intinya kita harus memikirkan mereka yang melihat juga ya Yang membaca juga ya Ya audiens adalah hal yang sangat penting dalam dunia penulisan sih Oke Nah selanjutnya kita ada artikel nih mas yang menarik mengenai mas Agus Oke Kita langsung mulai nih mas ya Dari satu website, artikel tersebut dijelaskan bahwa dalam pelatihan jurnalistik dasar atau PJD Badan penerbitan dan persmasiswa atau BP2M UNES Agus Mulyadi menekankan bahwa keterampilan menulis itu membutuhkan konsistensi dan kedisiplinan Selain itu ia juga melanjutkan bahwa menulis membutuhkan jam terbang tinggi Tidak mungkin seseorang bisa ujuk-ujuk bisa Semua membutuhkan proses Nah mas Agus Jadi sebenarnya itu apa sih yang dimaksud dengan jam terbang tinggi dalam menulis Jam terbang tinggi dalam menulis Saya mengertikannya sebagai kepekaan ya dalam menulis ya Jadi semakin sering orang menulis Orang akan semakin punya kepekaan dalam menulis ya Selera humor yang lebih bagus Daya penerimaan yang lebih keren Pola pikir yang jauh lebih tertata dan lain sebagainya Dan itu tidak bisa didapatkan hanya dalam waktu yang singkat Jadi memang harus waktunya panjang gitu Ya kalau kita ingat Cobalah ingat status Facebook kita tahun 2009-2010 Yang lalu lah kita mungkin ketika bacanya kita mungkin merasa muntah Karena jelek banget sih tulisan kita di masa lalu Tapi seiring berdanya waktu kan kita semakin baik ya karena kita Bacaan kita semakin banyak Kosa kata kita semakin luas Gaya bertutur kita semakin bagus Jadi ya memang lagi-lagi itu adalah faktor jam terbang Semakin banyak kita menulis kita akan semakin peka gitu Oke Berarti pada intinya itu jam terbang tinggi dalam menulis itu maksudnya itu adalah kita semakin rajin menulis ya mas Nah selanjutnya ini saya akan memberikan dua pernyataan ataupun pertanyaan nih mas Oke Dan silahkan mas Agus menjawab apakah hal tersebut benar atau salah Dan berikan juga pendapatnya Oke Siap ya mas ya Yang pertama nih mas Benar gak sih banyak membaca bisa menjadikan penulis yang baik? Saya pikir itu hal yang sangat benar karena ya penulis hebat selalu lahir dari pembaca yang lahap Jadi ketika seseorang punya banyak bacaan, dia membaca banyak buku Dia akan punya kosa kata yang jauh lebih banyak, pemilihan diksi yang lebih kaya Dan pola pikir-pola pikir, argumen-argumen serta sudut pandang yang jauh lebih menarik Jadi saya pikir itu sangat-sangat benar Sangat-sangat benar ya mas ya Oke Kita lanjut nih mas Yang kedua Benar gak sih gaya penulisan mampu mempengaruhi gaya berbicara? Kalau ini saya kurang yakin ya Tapi saya sendiri dengan gaya penulisan saya Saya merasa gaya bicara saya sedikit banyak Ikut terpengaruh juga gaya penulisan saya gitu Karena ya ketika saya berbicara Saya kemudian menggunakan gaya ketika saya menulis Jadi ada sedikit terpengaruh gitu Jadi ketika seorang penulis itu tulisannya terapi dan teratur Biasanya gaya bicaranya itu juga Juga mengikuti Iya tapi tidak walaupun itu tidak semua seperti itu ya Tapi kecenderungannya seperti itu Jadi saya tidak bisa bilang benar atau salah ya Ada yang iya ada yang enggak Jadi kalau yang ini kelihatannya gak ngambang nih Saya tidak berani bilang iya juga tidak berani bilang tidak Berarti tergantung kepada personal juga ya Apakah ia akan terpengaruh oleh gaya penulisannya ataupun tidak Baik terima kasih mas Agus Dan untuk kesan di rumah itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan mas Agus Mengenai kipara mas Agus sebagai seorang penulis Dan setelah ini kita akan bermain games yang tidak kalah seru dan menarik dari episode sebelumnya Dan sebelum menutup segmen ini Saya ingin mengajak mas Agus untuk mengucapkan talian kita Siap ya mas ya Siap-siap Oke Dan untuk kesan di rumah penasaran kan game seperti apa yang akan kita mainkan Setelah satu ini tetap bersama kami di Talkation Talking Education for Action User generate content dari Mojok yang digagas khusus untuk segenap Sobat julid dan insan kreatif yang membutuhkan wadah untuk menulis Terima kasih telah menonton!